Sebenernya saya jujur banyak beruntung gara-gara COVID in that sense. Ini sorry saya ngomongnya dan saya nggak mau munafik lah. Jujur kan nggak ada yang ngira COVID. COVID tuh apa gitu. Kita nggak pernah ngomongnya COVID sebelum tahun lalu. Nah, tapi itu untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi luar biasa. Adopsi yang terjadi. Halo, business people. Apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu. Gue Pandu. Hari ini bakal memandu sebuah jalannya acara untuk ngewancarai. Namanya juga sama sama gue. Tuduan N.O.D. Pandu Syahriat. Gimana apa kabar? Apa kabar? Gue juga pandu. Nah, sama. Ini adalah salah satu narasumber favorit gue. Kenapa? Karena setiap yang dia omongin itu selalu isinya daging. Dan yang keluar dari mulutnya selalu ngeliding. Nah, tapi sebelum ngobrol lebih jauh gue pengen tahu. Pengen update dulu nih Pak. Posisi-posisi yang lu tempatin. Lalu CFO di Tobabara. Direktur TBS. Ya, direktur TBS. Namanya bukan Tobabara. TBS. TBS. Udah gitu. Komisaris bursa. Ya. Terus DS Venture juga. Founder. Easy Venture. Ya. Di Gojek juga board. Komisaris. Terus DC. Komut. Komut. Ada lagi? Udah cukup lah. Wah, kayaknya masih kurang. Udah cukup. Itu aja. Ada lagi yang lain-lain. Si Cepat ada. Kita kan investor si Cepat. Oke. Kalau si Cepat yang nonton si Kimai bilang, kok nggak disebut. Terus perusahaan e-commerce logistik terbesar loh di Indonesia sekarang. Di video ada juga? Nggak, itu kan bagian dari MTEC. Saya komisaris di MTEC. Uuuuh, banyak juga ternyata posisinya. Misaris independen. Nah, gue pengen tahu nih. Gimana caranya lo ngebagi. Ini lo punya tujuh posisi yang berbeda. Otomatis kan tujuh kewajiban juga. Dan hampir rata-rata dash job-nya juga berbeda kan. Nah, itu lo ngebagi waktunya dalam satu hari gimana? Apakah satu kewajiban itu satu jam atau? Nggak dong. Gimana? Kita bagi waktu prioritas diri sendiri. Paling nggak ada waktu buat diri sendiri. Orang agak ngopi. Baca buku. Ya kan, relax. Waktu buat keluarga. Saya udah punya misalnya keluarga, istri, anak. Saya fokusin. Terus kalau ada adik, ada emak. Itu saya prioritasin. Oh gitu? Terus kerjaannya kapan dong? Kerja itu kan terus. Siap hari. Siap weekend juga kerja. Mikir. Karena tugas kita dibayarkan buat mikir. Oh. Gitu, bos. Jadi kalau misalnya kerja sebenarnya sama aja. Normal. Saya mulai kerja jam 9. Selesainya aja yang kadang-kadang nggak tahu. Tapi jam 9 selalu mulai. Bangun selalu jam 5 udah bangun. Tapi between 5 sama 9, waktu sendiri sama waktu keluarga. Ya kan? Jadi itu penting tuh. Diprioritaskin dulu yang pagi-pagi tuh. Ya kan? Sip. Diri happy, keluarga happy. Baru bisa kerja happy. Baru bisa cuan ya? Ya. Happy lah. Cuankan proses. Nah, bisnis people. Tahun lalu gue sebut Pandu ini sebagai Stephen Gerrardnya Pasar Modal. Tapi julukan itu bakal gue cabut. Karena per tahun ini gue akan bilang dia sebagai Mr. Incredible. Kenapa? Karena nggak banyak bro, Pak. Orang-orang di posisi lo itu bisa ngomong. Lo bikin sebuah program di Instagram yang namanya Investor Talk. Oh ya ya. Nah, itu gimana tuh? Itu sebenernya tim juga yang bilang, mandingan kita ngomong Investor Talk. Sebenernya kan cita-cita saya tuh, memang passion saya investasi. Yes. Investasi, bangun bisnis. Tapi terus teman-teman di tim saya bilang, Eh Pak, daripada siap hari yang kita ngomongin, siap hari di kantor, kenapa sih nggak bapak share juga ke banyak orang. Kayaknya mereka juga seneng tuh, kalau bisa denger dapat tambahan knowledge, tambahan informasi. Saya bilang, ya why not? Kita gunain aja social media dengan baik. Bagaimana cara kita passing down, sharing some knowledge lah. Ya. Informasi yang ada. Nah, jadi makanya saya bukan lagi mulai tuh. Investor Talk tuh lebih kayak sejarah lah. Nantinya mungkin 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, kita bisa review ulang. Apa yang kita buat dan apakah itu membantu banyak kalangan, masyarakat. Jadi mulainya sih dari situ. Kita lihat lah, ini masih perjalanan yang baru. Episode pertama ada Bukalapak, kedua ada Putri Tanjung. Ketiga kira-kira siapa? Nanti bakal dilihat sebentar lagi. Berarti bakal... Ya terus lah, kita bikinnya reguler, kita bikin coba, tapi juga gimana ya, selalu ngebawa teman-teman yang emang bisa banyak membawa nilai juga kepada teman-teman yang dengerin pada masyarakat. Tadi lu bilang bahwa passion lu itu investasi. Itu agak cukup berbeda tuh. Kalau orang lain kan passionnya mungkin, wah gue main musik, wah gue berkesenian. Nah investasi tuh maksudnya gimana? Acu ya. Karena emang itu, ya di luar olahraga ya itulah. Tapi kalau investasi itu, karena aku dulu suka rajin baca buku. Baca-baca buku, baca buku sejarah, tapi emang saya sukanya sejarah bisnis. Orang pengusaha yang saya suka, bisnis yang saya suka, bagaimana ngebangun bisnis, gimana bisnis naik, gimana bisnis turun. Menurut saya tuh selalu sangat menarik. Makanya waktu masih muda, masih sekolah, college aja saya udah mulai investasi saham kecil-kecilan. Waktu itu kan saya juga kerja nyambi waktu di college, waktu di sekolah di Amerika. Ya uang simpenannya saya pakai, buat investasi saham, beli-beli belajar aja. Ya ada gagal-gagalnya, tapi menurut saya, dari situ saya mulai belajar, eh kayaknya sangat menarik ya nih ya. Dan teknik-tekniknya gimana. Jadi saya mulainya, ya berapa tuh, 25 tahun yang lalu. Masih belajar sih, sampai hari ini masih belajar terus. ngeliatin, baca, tapi karena repetisi setiap hari dijalanin, ya Anda makin tahu apa yang mau diomongin, apa yang ngerti gitu. Nah, jadi gini, kan di Investor Talk itu, di episode pertama lu sama Bukalapak ya kan. Nah, udah gitu gak lama kemudian itu Bukalapak, masuk fast entry ke indeks-indeks, acuan gitu lah, LB45, 30 dan segala macem lah. Bagus lah. Gue tulis, terus Instagram bisnis, ngepost itu. Gue baca komennya, di salah satu komen, bisnis people bilang, wajarlah, dia bisa fast entry, karena, komisaris bursa adalah investor di Bukalapak. Nah, yang gue pengen confirm adalah, lu masuk Bukalapak itu, sebelum atau setelah menjadi komisaris. Sebelum jauh dong, 2013, 2014, 2014, itu masih di Bandung bukannya? Masih. Perusahaannya masih, berapa size ya? Kecil banget. Masih baru-baru. Gak ada hubungan, saya aja baru tau jadi komisaris bursa tahun lalu, enggak ada hubungan, 7 tahun ya? Kurang lebih kali ya? Aku aja udah, ini, sama kayak, kalau Gojek nanti IPO, mungkin sama juga komennya, lebih besar lagi tuh perusahaannya. Oke. Nah, yang gue pengen tau adalah, ini kan pas di awal IPO-nya Bukalapak itu kan, terjadi polemik gitu kan, wah ini, apa, perusahaan rugi, masa ya valuasinya pakai GMV, harusnya TVV dan lain-lain lah. Ya, ya, ya. Lah, yang pasti lu juga tau, yang gue penasaran adalah, gimana ketika 2013 itu, lu memutuskan untuk, cipin ke dalam Bukalapak? Lu saya ngeliat makronya aja, makronya saya rasa make sense. Udah, bahwa e-commerce akan mulai, dimana-mana teknologi baru mulai, biasanya dimulainya dengan e-commerce. Habis e-commerce, nanti ada payment. Habis itu, biasanya baru ada nanti ride sharing, atau apa. Di Indonesia, gara-gara mungkin, karena masih baru ya, udah belajar dari kotak-kotak, dunia apa, negara-negara besar lainnya, ya mereka mulai e-commerce dulu. Jadi, gitu sih, sebenarnya ceritanya. Biasanya, saya ngeliatin lebih makronya sih. Terus, saya tau foundersnya, ketemu sama Zaki, sama Fajrin, ya, dulu, ngeliatin, gimana bro, yang mau bikinnya gimana, ceritanya gini, gini, gini. Ya, lucu juga, yuk kita coba. Oh, gitu. Tapi, tapi waktu itu, lu sebagai investor personal. Investor personal aja, saya emang gak kecil-kecilan, ya perusahaan juga kecil kan, kita juga itu namanya, ya makronya pas, kedua founders itu, juga kerjanya gigih, dan ya tentu ada elemen untung lah, hoki lah, bahasa saya, ya itu jadi. Salah satu perusahaan yang jadi. Nah, di luar Bukalapak, kan lu juga investor di GoPay, dan juga tadi lu bilang, apa namanya, di Gojek, dan juga, tadi lu bilang secepat gitu. Nah, gua pengen tau, gimana sih, seorang Pandu Syahrid itu, menentukan sebuah, investasi, di perusahaan teknologi. Sebenernya, strukturnya banyak ya, karena makanya tim kita banyak, sebenernya kalau ngeliat tim investasi kita tuh, sekarang udah hampir 35 orang. Jadi cukup ya terstruktur lah, ngeliatin market sekarang ya, kalau dulu tuh mungkin, saya tuh liatin tiga hal. Satu dari foundersnya, penemu, apa yang keran perusahaan, mereka tuh passionate gak? Oke. Mereka juga cukup gigih gak? Dari sisi bekerja, dan bagaimana mereka melihat opportunity, kesempatan berbisnis. Nah, nomor dua, saya juga ngeliat makronya. Make sense gak sih, 5 tahun dari sekarang di perusahaan, atau bisa gak mereka menjadi salah satu market leader? Saya juga harus berandai-andai dikit, ya kan? Dan ketiga adalah, dari sisi trend, makronya betul gak adopsi ini akan cepat sekali, offline to online. Nah, sebenernya saya jujur banyak beruntung, gara-gara covid in that sense. Ini sorry, saya ngomongnya, dan saya gak mau munafik lah. Karena covid itu, adopsi teknologi tuh mungkin naik 5 tahun, ada. Cepatnya, bisnis plannya. Makanya kalau Anda lihat, saham-saham ini semuanya kan, berkembangnya sangat cepat. Iya. Itu mungkin bisnis mereka bisa naik, dari 2 kali lipat, sampai 5 kali lipat. selama 18 bulan terakhir. Kenapa? Karena orang membutuhkan. sampai grocery aja, Anda sekarang udah mungkin gak pergi ke supermarket, Anda pasti order. Mungkin gak pergi rumah karena, karena covid takut keluar kan? Iya. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan, dari sisi transisi ini. Saya emang beruntung, karena emang fokusnya lebih banyak di teknologi. Jujur kan gak ada yang ngira covid. Iya. Covid itu apa? Kita gak pernah ngomongin covid sebelum tahun lalu. Nah, tapi itu untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi luar biasa. Adopsi yang terjadi. Berarti lu sama sekali gak pakai valuasi-valuasi konvensional ya? Pakai. Valuasi konvensional pasti ada sebagai referensi. Tapi saya melihatnya lebih ke luar negeri. Karena pada saat itu gak ada marketnya di sini. Anda mau lihat enterprise value to GMV, price to sales. Kalau e-commerce 3-4 tahun pertama gak ada sales. Take rate-nya 0. Mereka mau beli customer. Making sure customer mau berdagang melakukan online trading. 5 tahun yang lalu mungkin, mas Pandu juga mungkin gak beli barang dari Tokopedia. Masih bilang, yaudah lu kirim baru gue bayar. Iya. Cash on delivery. Sekarang lu percaya. Pakai, yaudah aku bayar dulu. Nanti barangnya pasti diterima. Tapi kan as one of the investor, lu pasti pengen yang namanya dividend gitu. Enggak. 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 Beda. Oke. Jadi beda kalau saya mungkin karena masih muda. Oke. Saya sangat mikir growth. Growth-nya ada gak? Besar gak kemungkinan potensi pasarnya? Bisa gak perusahaan ini 10 kali lipat dari hari ini? Kalau saya investasi. Oke. Nah, tergantungnya. Makanya memang kalau saya berinvestasi di business ventura, saya selalu melihat saya bisa gak make 10 kali lipat. Setiap kali invest. 5 tahun, 7 tahun dari sekarang. Jadi saya harus make sure. Yang kayak saya tadi bilang, makro saya benar. Founders-nya benar. Habis itu dari sisi ketiga, mereka punya track record untuk bisa melakukan eksekusi. Harus begitu. Kalau enggak, ya saya, kita kan secara profesional emang itu tugas kita sehari-hari. Harus bisa mikir ke depan. Berarti... Saya gak bilang semuanya bakal jadi sukses. Enggak. Saya mungkin... Ya per hari ini, alhamdulillah per hari ini belum ada satu really. Mungkin ada satu dua company yang gagal. Sebagian besar masih jalan terus. Malah sebagian udah yang mende-mende kati unicorn nih yang kita invest 2 tahun terakhir. Jadi kita juga banyak beruntung kayak si Stockbit. Itu kan tambah besar sekarang. Ya kan? Apa yang punya Bibit itu kan? Bibit Stockbit. Aruna. Sekarang juga udah tambah besar. Barusan diinvest sama perusahaan Singapura besar. Terus ada Ula. Ula kan itu banyak sekali itu informasi sampai katanya. Ya emang betul keluarga family office-nya Jeff Bezos masuk. Keluarga Amazon. Ya jadi kita banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai mendekati unicorn-unicorn baru. Itu kan per hari ini masih ngomongnya. Nama-nama tadi yang sebenarnya adalah menurut saya tahun investasi 2013-2015. Kalau saya sekarang ngeliatin 2020-2021 mana nih? Mungkin 3-4 tahun lagi Anda bilang ini gimana nih perusahaan gitu loh. Saya tugas saya tuh ngeliat ke depannya gitu loh. Oke. Fase e-commerce udah lewat? Belum. E-commerce baru mulai. E-commerce baru mulai? Baru mulai. Ini baru tahun keberapa? Tahun ke-7, tahun ke-8. Terus payment? Payment baru mulai. 4 tahun, 5 tahun. Kan 2016-17. Masih masuk SD aja belum? Ride? Logistik. Logistik and ride. Ride sharing. Itu juga baru tahun ke-7. Kalau belum lewat 1 dekade masih baru. Oh berarti masih ruangnya tumbuh? Oh masih pasar. Saya kasih contoh. Pasar kayak di Amerika, di Cina mungkin online to offline itu mungkin hampir setengah. Indonesia baru 5%. Ini bisa masuk 10 kali lipat ya. Take rate atau take rate revenue yang bisa diambil. Setiap kali jual di negara maju itu udah 8-10%. Di kita baru 1,5-2%. Jadi bisa naik 5 kali lipat. Jadi market bisa naik 10 kali lipat. Harga bisa naik 5 kali lipat. Loh kali 2, 50 kali lipat. Simple gitu kan? Ngomongin harga nih. Ini banyak business people yang ketika melihat harga Bukalapak yang beris belakangan ini sebulan lah. Oh itu saya nggak bisa komen soal saham lah. Technical. Maksud gue kan you want. Lu satu dari investor juga kan? Nah ketika melihat itu, lu gimana? Semakin turun ya semakin pengen beli lah. Kalau orang tapi ya saya nggak berani ngomong gitu loh. Kalau perusahaan TBK saya komisaris bursa nanti dibilangnya konflik lah, apalah. Tapi ya sebagai investor, kalau Anda percaya 3 awal, bahasa saya orang kasih Anda diskon, kenapa nggak Anda beli? Ya beli kopi. Kalau besok misalnya kopi Starbucks di diskonin 25% pasti Anda beli. Tapi sekali Anda minum, hasilnya nol. Hanya happiness Anda aja ya. Utility value. Tapi kalau saham turun 25% malah Anda takut. Kalau saya malah beli. Kalau misalnya fundamentalnya masih ada, foundersnya masih bagus. Itu menurut saya itu namanya technical aja. Market menurut saya selalu imperfect in that sense. Kalau market perfect, how can people, investor make money? Nah kan kalau misalnya kita ngeliat sekarang di IDX Techno itu, sektor teknologi khususnya isinya cuma dipenuhi oleh salah satu grup aja, grup MCAS. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana nih? Apakah akan ada lebih banyak perusahaan? Menurut saya itu bagus. Nantinya ke depannya saya rasa akan makin banyak perusahaan-perusahaan baru yang masuk. Dan semakin market cap ID Techno itu makin besar, itu juga makin bagus. Karena memang komposisi teknologi kepada ekonomi kita itu makin besar. Jadi Anda harus liatnya ke sana, di mana IDX itu harus bisa mimik ekonomi yang sesungguhnya. Jadi memang salah satunya kita harus push untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang besar untuk bisa masuk. Cuma kan kalau lu ngeliat sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di IDX Techno itu, perusahaannya bergeraknya di satu bidang aja, maksudnya kayak e-commerce, terus... Tapi itu lumrah lah, karena masih baru. Tapi kan ini jangan lupa, kita punin kadang-kadang nggak sabaran. Ini takes 5-6 tahun lah ini untuk bisa, nanti indeksnya itu memiliki semacam maturity. Tadi aja saya bilang teknologi belum ada satu dekade, masih SD. Kalau seorang anak ya masih SD, belum masuk SMP. Masih baru mulai. Untuk perusahaan-perusahaan teknologi masuk aja mungkin baru 3-4 tahun terakhir. Belum masuk SD. Lebih mudah lagi tuh. Jadi sabar aja. Tapi saya cukup yakin kalau misalnya Anda berinvestasi membeli IDX, ya mermin aja ya. 10 tahun dari sekarang ya mungkin udah masuk SMA. Insya Allah ya kalau SMA bakal lebih besar lagi gitu loh. Kan beda, kalau Anda lihat yang Techno sekarang, perusahaan-perusahaan yang listed mungkin listednya tahun 90-an. 1995, 1998, 2000. Itu udah lewat universitas. Growthnya udah beda. Tingginya pun udah beda. Maksudnya ya tingginya mungkin nggak nambah tinggi banget lah. Tapi udah mature gitu. Kalau ini kan bener-bener anak SD sama anak SMA kan jauh tingginya. Jauh lebih beda dari sisi maturity-nya, dari sisi besar badannya, dari semualah. Nah perusahaan-perusahaan teknologi yang berpulang untuk masuk tuh apa itu Pak? Ya kan tadi banyak lah. Bakal banyak menurut saya. Jadi semua yang berbasis e-commerce akan masuk, berbasis payment, fintech payment, logistik, itu saya rasa semua akan masuk. Gojek dong Pak? Kan udah banyak yang disebut. Kita lihat lah. Sebentar lagi lah ya jauh lah. Tahun ini? Tahun depan? Saya rasa tahun depan. Oh oke. Nah itu kan kemarin habis balik dari Abu Dhabi Pak. Terus tiba-tiba masuk investor ke Gojek. Ya lah. Mudulilah. Bakal ada lagi nggak? Sebelum perang EPO? Ya saya rasa harus tanya ke Gojek lah. Kalau itu. Nanya-nya. Bocaran-bocaran. Ini kan acara ini kita berdiskusi yang lain-lain. Itu mah pertanyaannya udah sangat wartawan kamu. Ada umur. Rata-rata umur perusahaan itu 9 tahun untuk masuk menjadi TBK, perusahaan teknologi. Dan kalau jadi perusahaan TBK kan nggak boleh label. Dikata-katain siapa? Ngomong A, B. Ya lo siap aja bos gitu loh. You need a level of maturity juga untuk menjadi perusahaan TBK.